Bukan tanpa alasan kemunculan macan tutul liar membuat khawatir semua kekuatan besar. Teror macan tutul liar membuat mereka sangat ketakutan. Mereka tidak bisa tidak menganggapnya serius. Mereka datang ke Istana Dewanaga kali ini untuk mengetahui situasi sebenarnya dari macan tutul iblis kegelapan. Mereka tidak bisa membiarkan hal itu merusak benua. Paman Longjian, apakah macan tutul iblis benar-benar tidak manusiawi seperti yang kamu katakan? Ling Xiao Xiao bertanya dengan tidak percaya. Setelah menghabiskan waktu bersama Dark Demonic Leopard, Ling Xiao Xiao tidak merasa bahwa Dark Demonic Leopard adalah binatang yang tidak berperi kemanusiaan. Terlebih lagi, itu telah menyelamatkannya berkali-kali. Saintes, ini benar sekali. Kami datang kali ini untuk memastikan situasi sebenarnya. Macan tutul iblis kegelapan sangat ganas. Kami khawatir saudara Feng akan dimanfaatkan olehnya. Pada saat yang sama, kami khawatir bahwa macan tutul iblis kegelapan akan jatuh ke tangan ras iblis. Orang suci seharusnya tahu betapa mengerikannya alam ilahi tahap ke-9, kata Bai Li Yufeng dengan sungguh-sungguh. Ling Xiao Xiao mengerutkan alisnya dan berkata, mungkin macan tutul iblis kegelapan di masa lalu sama tidak berperi kemanusiaannya seperti yang kamu katakan. Namun, macan tutul iblis sekarang tidak tampak seperti binatang ganas abadi. Siapapun di aliansi Dewa Naga dapat membuktikan hal itu. Pelindung Long Jian, segel itu memiliki kekuatan Ling Susi. Bahkan jika macan tutul iblis berbohong kepada kita, ia tidak akan bisa keluar. Terlebih lagi, pagoda sembilan kosmos adalah hartaku. Aku bisa menekannya kapan saja. Saya tidak akan membiarkannya melakukan kejahatan atau membunuh orang yang tidak bersalah. Anda dapat yakin sekarang, bukan? Feng Wu Chen melanjutkan. Long Jian menganggup dan berkata, Itu yang terbaik. Bagaimanapun, kita tidak bisa membiarkannya jatuh ke tangan ras iblis. Saudara Feng, keberanianmu tidak biasa. Bai Li Yu Feng tersenyum pahit. Oh iya, Feng Wu Chen, Patriark berharap kamu bisa melakukan perjalanan ke perlombaan naga, kata pelindung Long Jian. Feng Wu Chen berpikir dengan hati-hati dan menjawab, Perang baru saja berakhir. Saya tidak tahu apa yang akan dilakukan keluarga Yin yang selanjutnya. Bulan depan adalah konferensi alkimia yang diadakan oleh Akademi Jiwa Suci. Saya sudah setuju untuk berpartisipasi. Oleh karena itu, aku khawatir masalah pergi ke perlombaan naga harus menunggu. Tidak apa-apa selama kamu setuju. Mungkin kepala klan tahu apa garis keturunan ras naga di tubuhmu. Jika tidak ada yang lain, aku akan kembali dan melapor. Long Xiang tersenyum tipis. Dia sepertinya sengaja membuang umpannya. Tolong, pelindung Long Jian. Feng Wu Chen berkata dengan sopan. Paman Long Jian, hati-hati. Ling Xiao Xiao terkekeh. Dengan sekejap, pelindung Long Jian menghilang segera setelah penghalang itu dihilangkan. Saudara Bai Li, Apakah ada hal lain? Feng Wu Chen memandang Bai Li Yu Feng dan bertanya sambil tersenyum. Bai Li Yu Feng merentangkan tangannya dan mengerutkan bibir. Tidak ada yang lain. Aku hanya ingin bersaing denganmu. Kamu tidak boleh lemah sekarang. Bang. Saat kata-katanya jatuh, Bai Li Yu Feng tiba-tiba melancarkan serangan. Tinju ganas menghantam ke depan. Dengan suara keras yang teredam, Feng Wu Chen dengan mudah memblokirnya. Bahkan jika dia tidak mengaktifkan esensi sejatinya, Qi yang menakutkan masih mengembun menjadi angin kencang yang menyapu ke segala arah. Tuan muda dari keluarga Bai Li sebenarnya sangat kuat. Dia tidak akan kalah dari Leng Hun. Tian Xian Zi terkejut. Xia Yun Xuan, Han Kun, dan yang lainnya juga terkejut. Jenius macam apa dia yang memiliki kekuatan mengerikan di usia muda. Oh, kamu sungguh tidak sederhana. Anda memblokir kekuatan saya tanpa usaha sama sekali. Melihat Feng Wu Chen dengan mudah memblokir serangannya, Bai Li Yu Feng terkejut. Namun, hatinya sangat terkejut. Kekuatan Feng Wu Chen telah meningkat pesat dalam waktu sesingkat itu. Itu benar-benar di luar imajinasi Bai Li Yu Feng. Bai Li Yu Feng, jangan terlalu sabar. Kakak Feng akan menghajarmu. Ling Xiao tersenyum bangga. Dia cukup yakin dengan kekuatan Feng Wu Chen. Saudara Feng, apa kultifasimu sekarang? Bai Li Yu Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Puncak alam surga tingkat ke-8. Feng Wu Chen menjawab dengan senyum tipis. Wajah Bai Li Yu Feng tiba-tiba membeku. Matanya melebar dan dia berseru. Puncak alam surga tingkat ke-8. Bai Li Yu Feng sangat terkejut hingga dia tercengang saat itu juga. Bagaimana ini mungkin? Wajah Bai Li Yu Feng penuh rasa tidak percaya. Dia mengelilingi Feng Wu Chen beberapa kali seolah ingin menemukan bukti bahwa Feng Wu Chen berbohong. Namun, Bai Li Yu Feng tidak dapat menemukan apapun setelah berputar-putar beberapa kali. Bai Li Yu Feng ingat dengan jelas bahwa ketika pertama kali bertemu Feng Wu Chen, Feng Wu Chen hanya berada di alam surgawi. Dia hanyalah orang lemah di depan Bai Li Yu Feng. Tidak butuh waktu lama bagi Feng Wu Chen untuk mencapai puncak alam surga tingkat ke-8. Bahkan jenius terbaik di benua itu, Yin Yang Tianhun, tidak dapat mencapai kecepatan yang begitu mengerikan. Bai Li Yu Feng tidak percaya. Melihat tatapan Bai Li Yu Feng yang tidak percaya, Ling Xiao Xiao tertawa dan berkata, Bai Li Yu Feng, apakah kamu takut? Aku takut. Wajah Bai Li Yu Feng tiba-tiba menjadi garang. Dia berkata, Saudara Feng, biarkan aku melihat seberapa kuatnya dirimu di puncak alam surga tingkat ke-8. Saat dia berbicara, momentum mengerikan meledak dan hasrat bertarung yang kuat melonjak ke langit. Momentum alam surga tingkat ke-9 meledak, penuh pencegahan. Kamu memang seorang jenius dari keluarga Bai Li. Kultifasimu telah menembus alam surga tingkat ke-9. Feng Wu Chen tersenyum dan keinginan bertarung yang kuat juga muncul. Feng Wu Chen baru saja menerobos puncak alam surga tingkat ke-8 dan ingin menguji seberapa kuat kekuatannya. Feng Wu Chen, ayo, bertarunglah denganku. Bai Li Yu Feng berteriak dengan momentum yang mengerikan. Sosoknya bergegas keluar dari aula utama dan melonjak ke langit. Oke, Feng Wu Chen berteriak dengan berani dan bergoyang keluar tanpa ragu-ragu. Momentum agungnya juga meledak. Dua nafas yang menakutkan keluar dan segera mengejutkan seluruh kuil naga. Semua orang memandang ke langit dengan bingung. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kepala kuil berkelahi dengan tuan muda keluarga Bai Li? Tidak ada niat membunuh. Ini harusnya sebuah kontes. Nafas yang sangat kuat. Alam surga tingkat ke-9. Ini lebih kuat dari lenghun dari Istana Ilahi Raja Dewa. Ini adalah kesempatan bagus untuk melihat kekuatan guru kuil saat ini. Semua orang di kuil naga sangat bersemangat. Dia benar-benar berada di puncak alam surga tingkat ke-8. Ekspresi Bai Li Yu Feng menjadi lebih bermartabat saat dia merasakan nafas Feng Wu Chen. Para penguasa kekuatan misterius yang tersembunyi dalam kegelapan melirik penasaran. Mereka juga ingin mengetahui kekuatan Feng Wu Chen. Puncak alam surga tingkat ke-8. Kekuatan Feng Wu Chen sungguh tidak sederhana. Para penguasa kekuatan misterius sangat terkejut. Ledakan. Bai Li Yu Feng, dengan momentum yang mengerikan, memimpin serangan. Dengan raungan yang kuat, sosoknya berubah menjadi kilat putih dan meledak dengan kecepatan yang menakutkan. Aku tidak akan mengecewakanmu. Feng Wu Chen tidak mau kalah dan meledak tanpa rasa takut. Ledakan. Berdengung. Dalam sekejap, dua sinar cahaya, satu putih dan satu merah darah, bertabrakan dengan keras. Dengan ledakan yang mengguncang bumi, kekuatan yang sangat dahsyat menyapu segala arah dengan kekuatan yang tak terhentikan. 872. Oh, dia tidak sederhana. Dia bisa bersaing dengan Bai Li Yu Feng. Atasan suku Demon Phoenix diam-diam berseru. Kekuatan orang ini tidak dibawa alam surga tingkat ke-9. Atasan suku raksasa juga cukup terkejut. Sangat kuat. Kekuatan kepala kuil tidak lebih lemah dari kekuatan Bai Li Yu Feng. Orang-orang di kuil naga kembali bersemangat. Itu hanya tabrakan langsung, tapi kekuatan kekerasannya menyebabkan semua orang merasa terkejut dan takjub. Aku tidak mengecewakanmu, kan? Feng Wu Chen bertanya sambil tersenyum. Tunjukkan padaku kekuatan penuhmu. Bai Li Yu Feng berteriak dan tiba-tiba melancarkan serangan sengit. Boom, boom, boom. Berdengung. Pertarungan tangan kosong yang sengit dimulai. Cahaya darah dan putih menyala dan serangkaian ledakan terdengar. Ruang kosong bergetar hebat. Kamu tidak sederhana, kamu bisa mengimbangi setengah dari kekuatanku. Bai Li Yu Feng memuji. Dia diam-diam terkejut dengan kekuatan Feng Wu Chen. Budidaya Bai Li Yu Feng berada di alam surga tingkat ke-9. Sangat mudah baginya untuk berurusan dengan seseorang di alam surga tingkat ke-8 dengan setengah dari kekuatannya. Namun kini, menghadapi Feng Wu Chen, Bai Li Yu Feng tidak bisa menekan Feng Wu Chen. Hal ini membuat Bai Li Yu Feng merasa agak tidak percaya. Bai Li Yu Feng, jangan meremehkan kekuatan saudara Feng. Ling Xiao Xiao mengingatkannya sambil tersenyum. Mendengar ini, Bai Li Yu Feng memandang Feng Wu Chen dan berkata, Saudara Feng, sepertinya kamu belum menggunakan kekuatan penuhmu. Saya akan menggunakan kekuatan penuh saya sekarang. Saudara Feng, jangan menahan diri. Deng, dengungan. Saat berbicara, Bai Li Yu Feng telah mengaktifkan kekuatan yang lebih kuat. Auranya melonjak dengan cepat dan ruang hampar untuh lapis demi lapis. Kekuatannya sangat mengerikan. Aura Bai Li Yu Feng langsung meluas ke puncak alam surga tingkat ke-9. Auranya terus meningkat dan kekuatannya sangat ganas. Setelah beberapa saat, aura Bai Li Yu Feng telah melampaui puncak alam surga tingkat ke-9. Aura dan kekuatannya telah mencapai alam pendewaan tingkat pertama. Aura ini tidak akan menembus alam pendewaan, kan? Orang-orang di kuil naga terkejut dan menahan nafas. Dia sangat kuat. Kekuatan Bai Li Yu Feng membuat Feng Wu Chen diam-diam berseru. Aura Bai Li Yu Feng sepenuhnya bergantung pada kekuatan darah keluarga Bai Li. Dia tidak menggunakan senjata ajaib apapun. Berdengung. Feng Wu Chen tidak berani gegabuh. Dia mengaktifkan kekuatan pemusnahan dunia dan badan kedaulatan tahap kedua dengan sekuat tenaga. Energi tirani dan besar meletus dengan dahsyat. Cahaya merah darah yang cemerlang menyelimuti ruang gelap. Auranya telah mencapai puncak alam surga tingkat ke-9. Bai Li Yu Feng terkejut. Ekspresinya menegang. Dia tidak menyangka Feng Wu Chen menjadi begitu galak. Aura Feng Wu Chen tidak kalah dengan Bai Li Yu Feng. Luar biasa. Pakar klan Iblis Phoenix dalam kegelapan berkata dengan kaget. Ekspresinya agak kaku. Aura Feng Wu Chen telah menembus tingkat pertama alam transformasi ilahi. Sungguh kekuatan kuno yang menakutkan. Pakar ras raksasa juga sangat terkejut. Setelah beberapa saat terkejut, Bai Li Yu Feng mengerutkan kening dalam-dalam. Ekspresinya sangat serius. Sudah lama sekali sejak Bai Li Yu Feng bertemu lawan yang begitu kuat. Dia sangat bersemangat. Feng Wu Chen, kekuatanmu benar-benar tidak mengecewakanku. Ayolah, aku tidak sabar. Izinkan saya mencoba kekuatan sebenarnya dari kekuatan kuno. Semangat juang Bai Li Yu Feng melonjak. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Mantra surgawi. Flash seketika tanpa bayangan. Bai Li Yu Feng meraung keras. Ia langsung menampilkan gerakan tubuhnya. Detik berikutnya, sosok Bai Li Yu Feng tiba-tiba meledak. Bokongnya sepertinya sudah dipasang super ejector. Dia sudah melampaui kecepatan suara. Sangat cepat. Feng Wu Chen terkejut. Ledakan. Bai Li Yu Feng tiba-tiba datang dan melayangkan pukulan. Dengan ledakan keras, kekuatan dahsyat itu membuat Feng Wu Chen terbang menjauh. Kecepatannya sangat mengerikan. Kekuatannya sangat kejam. Feng Wu Chen tidak bisa menghindari serangan itu pada saat pertama. Feng Wu Chen merasakan sakit yang menusuk di dadanya. Bahkan jika dia memiliki tubuh tirani, dia tidak bisa menahan kekuatan Bai Li Yu Feng. Dari sini terlihat bahwa Bai Li Yu Feng kuat. Tidak sederhana. Feng Wu Chen terkejut. Kekuatan Bai Li Yu Feng tidak sebanding dengan setengah dari para jenius. Wuss. Saat Feng Wu Chen terbang, Bai Li Yu Feng melintas dengan cepat. Kecepatannya sebanding dengan teleportasi. Teleportasi. Feng Wu Chen tidak punya waktu untuk berpikir. Dia segera menggunakan teleportasi. Ledakan. Dengeng dengungan. Kaki depan Feng Wu Chen baru saja menghilang ketika kaki belakang Bai Li Yu Feng menghantam dengan kecepatan yang mengerikan. Terjadi ledakan dan kekuatan yang dahsyat dan menakutkan mengguncang kehampaan. Itu secara langsung menghancurkan kehampaan menjadi kehampaan dalam radius beberapa ratus kaki. Teleportasi klan naga. Bai Li Yu Feng sedikit terkejut. Kamu benar. Feng Wu Chen berteriak. Tinjunya yang sombong menyerang dengan ganas. Kamu tidak lambat. Bai Li Yu Feng tersenyum tipis. Ledakan. Dengeng dengungan. Tinju Feng Wu Chen menyerang dengan ganas, tapi masih terlambat setengah langkah. Bai Li Yu Feng sudah mengelak. Kekuatan sombong mengguncang kehampaan dan kekuatan itu berubah menjadi angin kencang yang menyapu. Feng Wu Chen tidak terkejut dengan pukulan itu. Dia tersenyum jahat dan berkata, kamu juga tidak lambat. Aku tidak selemah yang kamu kira. Bai Li Yu Feng tersenyum percaya diri. Serangan sengitnya kembali disambut. Itu sangat sengit. Bang. Feng Wu Chen menerima serangan Bai Li Yu Feng secara langsung. Dengan suara keras yang teredam, dia sepenuhnya mengandalkan tubuhnya untuk menahannya. Kamu layak menjadi tuan muda jenius dari keluarga Bai Li. Feng Wu Chen sedikit memuji. Dia tampaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh kekuatan kekerasan Bai Li Yu Feng. Wuss. Bum bubum. Dengeng dengungan. Pertempuran dengan intensitas tinggi kembali terjadi. Kekuatan dan kecepatan mereka telah mencapai puncaknya. Cahaya putih dan cahaya merah darah bertabrakan dengan ganas. Jauh di langit, ledakan yang memekakan telinga terdengar satu demi satu. Gelombang riak energi destruktif menyapu satu demi satu. Kecepatan keduanya terlalu menakutkan. Mereka yang memiliki budidaya lemah tidak dapat melihat sosok mereka sama sekali. Mereka hanya bisa merasakan energi destruktif. Setiap kali terjadi ledakan, hal itu menghantam hati setiap orang yang hadir. Aku tidak menyangka Feng Wu Chen menjadi begitu kuat. Kecepatan dan kekuatannya tidak kalah dengan Bai Li Yu Feng. Sepertinya Bai Li Yu Feng mungkin tidak bisa mengalahkannya. Pakar suku Demon Phoenix terkejut. Aku tidak percaya bocah ini menjadi begitu kuat hanya dalam waktu setengah tahun. Kekuatan Tuan Muda mungkin tidak mampu mengalahkan bocah ini. Pertumbuhan bocah ini sungguh menakutkan. Pakar suku Iblis terkejut dan tidak percaya. Feng Wu Chen akrab dengan orang ini. Itu adalah Fu Yang. Para ahli kekuatan misterius semuanya dikejutkan oleh kekuatan yang ditunjukkan Feng Wu Chen. Orang-orang di kuil naga tercengang. Terjadi keheningan yang mematikan. Mereka tidak tahu kalau bibir mereka kering. Bum-bum-bum. Dengeng dengungan. Tabrakan hebat tersebut menghasilkan energi yang menyebar hingga puluhan ribu kaki jauhnya. Setelah dampaknya melemah, gelombang energi lain menyusul. Pemandangan yang mengejutkan itu sebanding dengan akhir dunia. 873. Tubuh Feng Wu Chen sangat kuat. Tubuhnya telah memblokir sebagian besar kekuatanku. Pantas saja aku tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Dalam pertarungan sengit tersebut, Baili Yu Feng telah menemukan masalah ini. Selain itu, kecepatan Feng Wu Chen tidak di bawah kecepatanku. Sungguh luar biasa. Baili Yu Feng diam-diam terkejut. Tingkat budidaya Feng Wu Chen memang tidak setinggi miliknya. Namun ia mampu bersaing dengannya. Kecepatan dan kekuatannya tidak kalah dengan miliknya. Feng Wu Chen mampu melakukan ini karena tubuh fisiknya yang kuat. Feng Wu Chen dan Baili Yu Feng berimbang dalam pertarungan mereka. Meskipun Baili Yu Feng adalah jenius terbaik di keluarga Baili, Feng Wu Chen tidak lebih buruk darinya. Boom, boom, boom. Berdengung. Dalam tabrakan berintensitas tinggi, energi kekerasan sepertinya tidak ada habisnya. Keduanya bertarung dengan seluruh kekuatan mereka. Ledakan. Pertarungan sengit tersebut berlangsung selama lebih dari sepuluh menit sebelum akhirnya berakhir dengan bentrokan tinju. Setelah lebih dari sepuluh menit pertempuran sengit, tidak ada yang lebih unggul. Kekuatan mereka seimbang. Budidaya alam surga memiliki kekuatan alam pendewaan. Pertempuran itu sungguh luar biasa dan mengejutkan. Saudara Feng, aku tidak menyangka tubuhmu begitu kuat. Bahkan lebih kuat dari suku naga. Sungguh mengagumkan. Baili Yufeng tertawa gembira. Mendengar ini, Feng Wuchen berkata dengan penuh semangat. Tubuh yang kuat dapat menerima pukulan. Pertempuran sesungguhnya dimulai sekarang. Baili Yufeng berkata dengan penuh semangat. Matanya penuh percaya diri. Dia sepertinya telah mengetahui kekuatan Feng Wuchen. Ledakan. Setelah mengatakan itu, Baili Yufeng melangkah ke dalam kehampaan. Dengan dentuman keras, tubuhnya berubah menjadi sambaran petir putih dan melesat keluar. Namun, sosok yang baru saja ditembakkan secara aneh menghilang. Di atas, Feng Wuchen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meninju. Ledakan. Berdengung. Saat Feng Wuchen meninju, sosok Baili Yufeng muncul begitu saja. Dia juga meninju. Kedua tinju itu bertabrakan dengan keras dan kekuatan mengerikan muncul. Namun, setelah tabrakan, anehnya sosok Baili Yufeng menghilang. Yang lebih aneh lagi adalah aura Baili Yufeng telah hilang sepenuhnya. Seolah-olah dia telah berteleportasi. Ini adalah keberadaan yang sepenuhnya ilusi, tetapi ia memiliki kekuatan tirani yang tak tertandingi. Ke kiri. Feng Wuchen menyapukan kakinya ke kiri, menghasilkan kekuatan yang dapat menyapu bersih seribu tentara. Ledakan. Benar saja, saat kaki Feng Wuchen tersapu, sosok Baili Yufeng benar-benar muncul di sebelah kiri. Itu adalah tabrakan sengit lainnya. Di belakangmu. Benar. Sosok Baili Yufeng memang sangat aneh, namun betapapun anehnya, Feng Wuchen selalu mengetahui posisi Baili Yufeng terlebih dahulu dan mampu mencegat serangan sengit Baili Yufeng. Kamu benar-benar bisa melihat teknik ilusi keluarga Bailiku. Baili Yufeng tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget setelah diblokir oleh Feng Wuchen berkali-kali. Feng Wuchen tersenyum bangga dan berkata, teknik ilusi keluarga Baili memang sangat kuat, tetapi juga memiliki kelemahan. Kelemahan. Baili Yufeng sedikit terkejut. Sosoknya bersinar dan muncul. Dia menatap kosong ke arah Feng Wuchen, seolah dia tidak mengetahui kelemahan teknik ilusi. Benar. Kelemahan teknik ilusi adalah perubahan aliran udaranya. Feng Wuchen tersenyum tipis. Perubahan aliran udara. Mata Baili Yufeng membelalak. Gerakan berkecepatan tinggi akan menyebabkan perubahan aliran udara, tetapi kecepatan Baili Yufeng sangat menakutkan. Dia tidak berani percaya bahwa Feng Wuchen dapat mengamati perubahan aliran udara dalam sekejap dan mengunci posisinya. Ini juga perbedaan antara teleportasi dan teleportasi. Teknik ilusi tidak bisa menanganiku. Feng Wuchen tersenyum tipis. Begitu. Sepertinya kendali auramu sangat kuat. Seru Baili Yufeng. Dia malu dengan inferioritasnya. Bas dengungan. Saat dia berbicara, Baili Yufeng telah mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Cahaya putih terang keluar dari tangannya. Aura mengerikan itu menakjubkan. Kalau begitu, ayo lakukan sesuatu yang menarik. Baili Yufeng berteriak. Tangannya dengan cepat membentuk segel. Auranya melonjak tajam dan rambut panjangnya berkibar tanpa angin. Teknik bela diri tingkat bumi tingkat tinggi. Pedang menusuk awan seribu mil. Baili Yufeng berteriak dengan keras. Di langit di atas kepalanya, pedang energi putih besar terkondensasi. Itu menyesakan dan menakutkan. Cukup mengintimidasi. Suara mendesing. Bas dengungan. Baili Yufeng melambaikan tangannya dengan tegas. Pedang energi yang menakutkan tiba-tiba meledak. Suara ledakan yang tajam dan memekakan telinga mengguncang semua orang di kuil naga dan membuat mereka menutup telinga. Kemana pun pedang energi lewat, lapisan kehampaan runtuh dan hancur. Retakan besar terbuka. Kekuatan keterampilan bela diri tingkat bumi yang dilakukan oleh Baili Yufeng sangat menakutkan. Semua orang di kuil dewa naga sangat ketakutan. Pemusnahan hukuman surgawi. Feng Wuchen tidak berani gegabuh. Dia segera mengaktifkan Annihilation Force dengan seluruh kekuatannya dan berteriak. Suara mendesing. Bas dengungan. Tebasan energi berwarna merah darah menerobos udara, membawa aura destruktif. Semua orang di kuil naga ketakutan dan gugup. Telapak tangan mereka berkeringat. Semua orang menahan nafas dan menatap ke langit tanpa berkedip. Gemuruh. Bas dengungan. Dalam beberapa kedipan mata, dua kekuatan mengerikan itu bertabrakan dan meledak. Ledakan itu memekahkan telinga. Energi ledakan yang mengerikan mengguncang Baili Yufeng mundur beberapa langkah. Teknik bela diri tingkat bumi tingkat menengah benar-benar dapat menandingi teknik bela diri tingkat bumi tingkat tinggi milikku. Itu bahkan bisa membuatku terguncang kembali. Apakah ini sebuah kesalahan? Baili Yufeng tercengang. Dia tidak bisa mempercayainya. Jika itu orang lain, Baili Yufeng mungkin tidak merasakan apapun. Tapi sekarang, itu adalah teknik bela diri yang dia tunjukkan. Dengan budidaya dan kekuatannya, kekuatan itu benar-benar menakutkan. Ledakan. Baili Yufeng tidak punya waktu untuk berpikir. Pada saat ini, Feng Wuchen dengan ganasnya bergegas mendekat sambil mengaum dengan keras. Kecepatannya sangat mengerikan. Kemanapun dia lewat, embusan angin bertiup kencang. Telapak tangan kemarahan surga ketiga. Feng Wuchen berteriak dan hendak menyerang dengan telapak tangannya. Teknik bela diri tingkat mendalam. Baili Yufeng tercengang lagi. Lelucon macam apa ini? Feng Wuchen sebenarnya menggunakan teknik bela diri tingkat mendalam untuk menghadapi Baili Yufeng. Teknik bela diri tingkat bumi tingkat tinggi. Telapak tangan guntur angin surga ekstrim. Baili Yufeng berteriak keras dan menyerang dengan telapak tangannya tanpa ragu-ragu. Bahkan jika Feng Wuchen menggunakan teknik bela diri tingkat mendalam, Baili Yufeng tetap tanpa ampun. Namun, saat Baili Yufeng menyerang dengan telapak tangannya, wajahnya tiba-tiba berubah. Feng Wuchen tiba-tiba menghilang dari matanya. Baili Yufeng terkejut. Tidak baik, teleportasi. Tapi itu sudah terlambat. Ledakan. Saat Baili Yufeng menyerang, Feng Wuchen muncul di belakangnya. Ketiga telapak tangan itu tumpang tindih dan kekuatannya sangat menakutkan. Dengan ledakan, Baili Yufeng terpesona. Bagaimana ini mungkin? Teknik bela diri tingkat mendalam sebenarnya sangat kuat. Baili Yufeng terkejut. Rasa sakit yang menusuk datang dari punggungnya dan dia merasa tulangnya hancur. Baili Yufeng tidak percaya. Dia sangat terkejut. Teknik bela diri tingkat mendalamku sebanding dengan teknik bela diri tingkat bumi. Suara Feng Wuchen tiba-tiba terdengar di telinga Baili Yufeng. 874 Baili Yufeng begitu sibuk dikejutkan hingga dia melupakan Feng Wuchen. Ledakan. Baili Yufeng, yang perhatiannya terganggu, tidak bisa mengelak tepat waktu. Dengan ledakan keras, dia terkena tinju Feng Wuchen dan terlempar lagi. Rasa sakit yang menusuk di punggungnya hampir membuat Baili Yufeng menjerit kesakitan. Kekuatan Feng Wuchen sangat mendominasi. Terlebih lagi, itu adalah kekuatan penghancur. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya hal itu. Keterampilan bela diri tingkat mendalam dikombinasikan dengan tubuh fisik yang kuat dan kekuatan kuno. Kekuatannya sungguh tidak sederhana. Baili Yufeng mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Rasa sakit yang menusuk di punggungnya membuat wajahnya berkedut. Baili Yufeng, jangan meremehkan lawanmu. Ling Xiao Xiao tertawa bangga. Mendengar ini, Baili Yufeng berkata, itu hanya kecelakaan. Omong-omong, itu juga kecelakaan. Bagaimanapun, Baili Yufeng tidak menyangka Feng Wuchen akan menggunakan keterampilan bela diri tingkat mendalam. Tuan kuil terlalu kuat. Baili Yufeng pasti akan kalah. Tuan kuil belum menggunakan kekuatan penuhnya. Bahkan artefak abadi tidak berguna. Melihat Feng Wuchen lebih unggul, penduduk kuil naga sangat bersemangat. Wajah mereka merah karena kegembiraan. Pada akhirnya, mereka semua berteriak memanggil kepala kuil. Huff! Feng Wuchen! Lagi, Baili Yufeng tidak yakin dan berteriak keras. Semangat juangnya meluap-luap. Setelah menerima dua pukulan keras dari Feng Wuchen, Baili Yufeng tidak terluka sama sekali. Terlihat perlawanannya sangat kuat. Keterampilan bela diri tingkat bumi unggul. Jari pembunuh jiwa. Baili Yufeng berteriak. Aura agungnya meletus. Dia mengarahkan jari telunjuknya ke Feng Wuchen dan menggoyangkannya beberapa kali. Tiba-tiba, lusinan pesawat ulang alik energi putih yang menakutkan ditembakkan. Suara ledakan bergema di udara. Itu sangat menusuk telinga. Tuan muda Baili, keterampilan bela diri tingkat bumi tidak cukup untuk berurusan dengan saya. Berapa lama Anda ingin menyimpannya? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum tipis. Kekuatan sombong mengembun di tinjunya dan cahaya berdarah meledak. Boom-boom-boom. Berdengung. Begitu dia selesai berbicara, Feng Wuchen menggunakan tinjunya untuk dengan paksa menghancurkan energi keterampilan bela diri Baili Yufeng di depan semua orang. Ledakannya memekatkan telinga, dan energi mengerikan melonjak seperti gelombang kemarahan. Kekuatan mengerikan dari keterampilan bela diri tingkat bumi tingkat tinggi dihancurkan secara paksa oleh Feng Wuchen. Melihat pemandangan yang mengejutkan ini, hati orang-orang kuil dewa naga bergetar berulang kali, dan mereka semua membatu di tempat. Tubuh fisik Feng Wuchen lebih kuat dari yang saya kira. Baili Yufeng mengerutkan kening. Dari semua lawan kuat yang diatemui, hanya Feng Wuchen yang memberinya tekanan. Ekspresi Baili Yufeng berubah. Sikap santainya sebelumnya telah hilang dan digantikan dengan keseriusan. Kekuatan Feng Wuchen sangat gagah. Baili Yufeng harus memperlakukannya dengan serius. Kekuatan saudara Feng berada di luar imajinasiku. Aku tidak percaya kamu bisa naik ke level seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Jika aku ingin mengalahkanmu, sepertinya aku harus berusaha sekuat tenaga, kata Baili Yufeng lirih. Aura kekerasan mulai keluar dari tubuh Baili Yufeng. Merasakan aura berbeda dari Baili Yufeng, Feng Wuchen sedikit mengernyit. Dengeng dengungan. Kekuatan yang melonjak muncul dari tubuh Baili Yufeng. Kekuatan yang lebih mengerikan menyebar. Itu benar-benar berbeda dari kekuatan garis keturunan sebelumnya. Ruangan itu bergetar hebat saat aura Baili Yufeng melonjak dengan liar. Dalam sekejap, aura Baili Yufeng telah mencapai puncak alam transformasi ilahi tingkat pertama. Kekuatan keabadian, kekuatan tanpa akhir. Ekspresi Feng Wuchen berubah serius. Hai. Merasakan kekuatan Baili Yufeng yang lebih menakutkan dan kejam, orang-orang di kuil dewa naga tersentak ngeri. Tekanan aura yang sangat besar membuat semua orang pucat dan sulit bernapas. Tombak guntur pemadam jiwa. Baili Yufeng berteriak. Dengan lambayan tangannya, tombak panjang muncul dari udara tipis. Itu dipenuhi dengan aura yang kuat. Itu adalah senjata abadi kelas menengah. Dengan tombak senjata abadi, aura Baili Yufeng melonjak lagi, menjadi semakin menakutkan. Tingkat delapan. Orang-orang di kuil dewa naga terkejut. Tombak guntur pemadam jiwa Baili Yufeng adalah senjata tingkat delapan. Itu sangat kuat. Baili Yufeng akhirnya menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Mari kita lihat seberapa besar kemajuannya selama bertahun-tahun. Pakar dari Clan Demon Phoenix sedikit mencibir. Sungguh kekuatan yang mengamuk. Apakah ini kekuatan tanpa akhir? Meskipun tidak sekuat kekuatan kuno, itu masih merupakan kekuatan yang bagus. Saya suka itu. Fu yang diam-diam mencibir, matanya bersinar karena keserakahan. Kombinasi kekuatan garis keturunan dan kekuatan tak berujung telah meningkatkan auranya banyak. Dia mendekati tingkat kedua dari alam transformasi ilahi. Apakah ini kekuatan Baili Yufeng yang sebenarnya? Feng Wuchen sedikit mengernyit. Dia kagum. Sebagai jenius terbaik di keluarga Baili, bagaimana Baili Yufeng bisa menjadi lemah? Saudara Feng, tunjukkan padaku kekuatanmu yang sebenarnya. Ayo kita bertarung dengan baik. Baili Yufeng berteriak. Semangat juangnya yang kuat melonjak ke langit. Auranya sangat tajam dan mengintimidasi. Maumu, Feng Wuchen tersenyum tipis. Berdengung, berdengung. Begitu dia selesai berbicara, Feng Wuchen segera mengeluarkan armor kilin dan sarung tinju Dewanaga. Aura Feng Wuchen melonjak dengan liar. Di ruang gelap, angin kencang bertiup. Cahaya berdarah terang melesat ke langit, menutupi ruang gelap dan mengembun menjadi pusaran darah di kehampaan. Pemandangan itu mengejutkan dan spektakuler. Itu penuh dengan dampak visual. Senjata abadi tingkat tinggi tingkat 8. Tidak. Senjata abadi miliknya lebih kuat dari senjata abadi tingkat tinggi biasa. Kekuatan ini mirip dengan senjata semi-ilahi. Baili Yufeng sedikit mengernyit, ekspresinya sangat serius. Senjata semi-ilahi. Senjata semi-ilahi tingkat 8. Kekuatan anak ini sangat kuat. Sungguh luar biasa. Dia hampir melampaui Baili Yufeng. Para ahli suku Demon Phoenix yang bersembunyi di kegelapan terkejut. Mereka terkejut karena Feng Wuchen memiliki senjata semi-ilahi dan kekuatan bertarung Feng Wuchen yang sengit. Aura Feng Wuchen melonjak dengan liar. Detik berikutnya, itu melonjak ke puncak alam transformasi dewa tingkat pertama. Orang ini benar-benar menakutkan. Kultivasinya hanya di puncak alam surga tingkat ke-8, tapi dia bisa meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Dia hampir melampauiku. Sepertinya saudaraku tidak bisa mengalahkan Feng Wuchen. Baili Yufeng terkejut. Melihat aura Feng Wuchen yang melonjak, ekspresinya sedikit kaku. Baili Yufeng tidak percaya Feng Wuchen memiliki kekuatan yang begitu kuat. Tuan muda Baili, Anda harus berhati-hati, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Bibirnya membentuk senyuman kejam. Ayo, biarkan aku melihat kekuatanmu yang sebenarnya. Baili Yufeng berteriak, niat bertarungnya melonjak ke langit. Dia sudah bersiap untuk pertempuran sengit. Ledakan. Feng Wuchen sedikit membungkupkan tubuhnya dan menginjak kehampaan. Dengan raungan yang kuat, sosok Feng Wuchen bersinar, meninggalkan angin puyuh yang kuat. Kecepatannya telah mencapai batasnya. Apa, bagaimana ini mungkin? Ekspresi Baili Yufeng berubah drastis. Pupil matanya langsung membesar. 875. Ledakan. Dengeng dengungan. Feng Wuchen tiba dalam sekejap dan dengan ganas meninju dada Baili Yufeng. Baili Yufeng tidak punya waktu untuk bereaksi. Terjadi ledakan yang menghancurkan bumi dan Baili Yufeng terlempar seperti bola meriam. Sosok Baili Yufeng terbang dengan kecepatan yang mencengangkan. Kemana pun dia lewat, riak muncul di udara. Baili Yufeng mengertakkan gigi dan menahan keinginan untuk berteriak. Dadanya terasa seperti akan meledak dan dia sangat kesakitan. Sungguh kekuatan yang mendominasi. Baili Yufeng terkejut. Kidan darahnya bergejolak hebat saat dia memuntahkan darah. Suara mendesing. Setelah mengirim Baili Yufeng terbang dengan pukulan, Feng Wuchen menembak lagi. Petir berwarna merah darah menyala dan menghilang. Tidak baik. Baili Yufeng merasakan sesuatu dan wajahnya tiba-tiba berubah. Teknik ilusi. Baili Yufeng tidak banyak berpikir dan tidak membuang waktu melihat Feng Wuchen. Dia segera menggunakan teknik gerakannya dan menghilang. Ledakan. Dengeng dengungan. Saat sosok Baili Yufeng menghilang, Tin Ju Feng Wuchen menghantam ruang kosong tempat Baili Yufeng berada. Terjadi ledakan yang memekakkan telinga. Kekuatan yang sombong dan menakutkan meledakan lubang hitam pekat di ruang kosong. Hati-hati dengan tombakku. Tin Ju Feng Wuchen jatuh dan Baili Yufeng segera berteriak dari atas. Baili Yufeng juga melancarkan serangan balik yang sengit. Dia menebang dengan tombaknya. Tombak itu bersinar dengan cahaya putih menyilaukan yang mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Ledakan. Dengeng dengungan. Feng Wuchen tidak mundur. Dia bahkan tidak mengerutkan kening. Dia menghadapi serangan itu dengan pukulan tanpa otak. Terjadi ledakan keras. Tabrakan dahsyat itu mengguncang langit dan bumi. Kekuatan mengerikan membuat keduanya terbang. Retakan hitam pekat yang luas muncul di kehampaan, dan menyebar ke segala arah dengan taring dan cakar yang teracung. Kekuatan destruktif dari tabrakan antara keduanya sangat mencengangkan. Wuss. Bum-bum-bum. Selanjutnya, Feng Wuchen dan Bai Li Yu Feng menggunakan teknik gerakan super kuat mereka untuk melancarkan pertarungan intensitas tinggi. Cahaya putih menyala terus-menerus dan serangkaian ledakan yang mengguncang bumi terdengar. Meneguk. Pertarungan intensitas tinggi semacam itu sangat mengejutkan semua orang di Kuil Naga. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludah mereka dengan ngeri. Bahkan para pejuang alam surga pun gemetar. Feng Wuchen dan Bai Li Yu Feng terlalu kuat. Kehebatan bertarung Feng Wuchen tidak kalah dengan Bai Li Yu Feng. Bocah ini sangat kuat. Pakar dari suku Demon Phoenix terkejut sekali lagi saat dia menatap Feng Wuchen dengan mulut ternganga. Fu Yang, yang bersembunyi di kegelapan, mengertakan gigi dan berkata, Bocah ini adalah ancaman. Kita tidak bisa membiarkan dia menjadi lebih kuat. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa alasan mengapa kultivasi Feng Wuchen bisa meningkat begitu cepat sepenuhnya karena efek kultivasi ajaib yang ditimbulkan oleh keadaan halus. Jika tidak, budidaya Feng Wuchen saat ini hanya akan berada di alam surga tingkat ke-6. Pertarungan sengit itu berlangsung selama 5 menit. Keduanya dipenuhi luka tembak atau bekas tinju. Jelas sekali, keduanya telah menyebabkan sejumlah kerusakan satu sama lain. Sangat kuat. Sudah lama sekali aku tidak melakukan pertarungan sebaik ini. Kata Bai Li Yu Feng bersemangat. Tubuhnya bergetar hebat dan bekas tinju di tubuhnya menghilang seketika. Kamu juga sangat kuat. Feng Wuchen berkata dengan penuh semangat. Bai Li Yu Feng adalah lawan yang sangat kuat. Tidak mudah bagi Feng Wuchen untuk mengalahkannya. Saudara Feng, ayo menang. Bai Li Yu Feng berkata dengan tidak sabar. Kekuatan tak berujung di tubuhnya pecah lagi. Momentum kekerasan dan keagungan tidak melemah sama sekali. Bang. Bai Li Yu Feng terbang ke langit dan melambaikan tombak panjangnya dengan kedua tangannya. Dia memadatkan kekuatan yang mengerikan dan cahaya putih menyelimuti ruang hampa. Mantra surgawi. Satu tombak kembali ke penghancuran energi. Momentum mengerikan terjadi dengan liar. Bai Li Yu Feng memegang rat tombak guntur penghancur jiwa dan mengarahkannya ke ruang kosong. Dia tiba-tiba berteriak. Kekuatan tombak yang dahsyat melesat ke langit dan mengguncang ruang hampa menjadi pusaran energi yang sangat besar. Suara mendesing. Berdengung. Bai Li Yu Feng tidak ragu-ragu menebas dengan tombaknya. Cahaya tombak putih besar meledak dengan kekuatan destruktif. Kekuatannya sangat dahsyat dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan kubah surga. Mantra surgawi yang menakutkan membuat orang-orang di Aula Suci Naga ketakutan dan membuat mereka gemetar ketakutan. Wajah mereka sepucat kertas. Bai Li Yu Feng memang super jenius. Dia hanya sedikit lebih lemah dari tuan muda klan naga. Ling Xiao Xiao memuji dalam hatinya. Ling Xiao Xiao tidak khawatir sama sekali. Dia tahu kekuatan Feng Wu Chen lebih baik dari siapapun. Tidak peduli seberapa kuat Bai Li Yu Feng, tidak akan mudah untuk mengalahkan Feng Wu Chen. Feng Wu Chen mengerutkan alisnya saat dia menatap cahaya tombak menakutkan yang melesat ke arahnya. Kekuatan ini membuat Feng Wu Chen merasakan penindasan yang kuat. Feng Wu Chen mengaktifkan kekuatan pemusnahan dunia dengan seluruh kekuatannya. Semua kekuatan terkondensasi di tinjunya. Cahaya berdarah meledak dan kekuatan yang sangat sombong menyebar. Aura kekuatan kuno bahkan lebih menyesakkan. Tinju Dewa Naga Abadi. Feng Wu Chen berteriak. Dia menatap tajam ke arah cahaya tombak dan segera melepaskan tinjunya. Boom, boom, boom. Boom, boom, boom. Bergengung. Kekuatan dahsyat meledak. Feng Wu Chen menyerang dengan ganas. Dalam sekejap, dia melancarkan puluhan ribu tinju. Semuanya meledak di bawah cahaya tombak. Seolah 10 ribu bom meledak satu demi satu, mengguncang dunia. Riak energi yang sangat mengerikan menyapu tanpa ampun seperti tsunami. Pengeboman gila-gilaan Feng Wu Chen sungguh menakjubkan. Pemandangan itu mengejutkan dan spektakuler. Itu adalah dampak visual. Orang-orang di Aula Suci Naga ketakutan. Wajah mereka penuh ketakutan dan keterkejutan. Mendesis. Cahaya tombak Bai Li Yu Feng dengan cepat merobek celah besar. Bagaimana ini mungkin, Bai Li Yu Feng tercengang. Dia belum pernah melihat mantra surgawi yang begitu sombong. Itu akan menghancurkan cahaya tombaknya. Gemuruh. Ketika retakan menutupi seluruh cahaya tombak besar, cahaya tombak yang meledak itu meledak dengan cahaya putih yang menyelaukan. Kemudian, dengan suara gemuruh yang keras, tiba-tiba meledak. Energi kejam yang melonjak tersapu. Engah. Engah. Dalam sekejap mata, Feng Wu Chen dan Bai Li Yu Feng memuntahkan darah pada saat yang sama dan ditelan oleh riak energi yang menakutkan. Dalam tabrakan sengit tersebut, bisa dikatakan kedua belah pihak terluka. Itu bisa melukai Feng Wu Chen dan Bai Li Yu Feng dalam sekejap mata. Itu menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan ini. Orang-orang di Aula Suci naga ketakutan dan khawatir. Nona Xiao Xiao, apakah pemimpin kuil akan baik-baik saja? Seorang pejuang alam surga bertanya dengan cemas. Ling Xiao Xiao tersenyum tipis dan berkata, jangan khawatir. Saudara Feng sekarang sangat kuat. Bahkan jika dia terluka, itu tidak akan banyak mempengaruhinya. Kekuatan pemimpin kuil memang menakutkan. Bai Li Yu Feng juga tidak lemah. Namun, tidak akan mudah bagi Bai Li Yu Feng untuk mengalahkan pemimpin kuil. Pertarungan para jenius sungguh seru. Pak Tua belum pernah melihat yang seperti itu. Pertarungan seru untuk waktu yang lama. Tian Xian Zi tersenyum tipis. Han Kun setuju dan berkata, tetua pertama benar. Pak Tua mengira pemimpin kuil akan menang. Jauh di langit, riak energi yang menakutkan belum sepenuhnya hilang. Suara tabrakan dahsyat kembali terdengar. Dalam pertarungan para jenius, Feng Wu Chen dan Bai Li Yu Feng melakukan yang terbaik. 876 Di langit, pertarungan sengit masih berlangsung. Pertarungan sengit telah mencapai klimaksnya. Teknik bela diri yang kuat digunakan satu demi satu. Seiring berjalannya waktu, kekuatan Feng Wu Chen dan Bai Li Yu Feng dengan cepat terkuras karena pertarungan intensitas tinggi dan benturan keterampilan bela diri yang kuat. Tabrakan teknik bela diri yang kuat menyebabkan ledakan keras lainnya. Feng Wu Chen dan Bai Li Yu Feng keduanya dikirim terbang. Cedera mereka berangsur-angsur memburuk. Luar biasa, luar biasa, haha. Bai Li Yu Feng tertawa gembira. Feng Wu Chen menyeka darah dari sudut mulutnya dan tersenyum. Kamu memang tuan muda dari keluarga Bai Li. Kamu benar-benar kuat, tidak akan mudah untuk mengalahkanmu. He he, kakak Feng, aku tahu kamu masih memiliki kartu truf yang belum kamu gunakan. Kenapa kamu tidak biarkan aku melihatnya? Bai Li Yu Feng tertawa dengan percaya diri. Feng Wu Chen merentangkan tangannya dan tersenyum. Bukankah kamu sama? Kalau begitu jangan menahan diri. Ayo, ayo tentukan pemenangnya. Teriak Bai Li Yu Feng. Auranya yang melonjak meletus lagi. Dengeng dengungan. Bai Li Yu Feng berteriak. Aura ganasnya melonjak. Cahaya putih muncul di antara alisnya. Kemudian, kekuatan jiwa bela diri yang sangat kejam menyebar. Aura Bai Li Yu Feng yang melemah melonjak lagi. Dalam sekejap, itu melonjak ke alam transformasi ilahi tingkat pertama. Sungguh kekuatan jiwa bela diri yang kuat. Feng Wu Chen sedikit mengernyit. Aura Bai Li Yu Feng meningkat. Benar-benar menakutkan. Kekuatan jiwa bela diri miliknya sangat kejam. Merasakan lonjakan Aura Bai Li Yu Feng, penduduk kuil naga terkejut. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Saudara Feng, jangan menahan diri lagi. Kalau tidak, kamu pasti kalah. Bai Li Yu Feng berteriak. Dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Liontin ilahi tanpa jiwa. Bai Li Yu Feng berteriak lagi. Dia mengeluarkan senjata ilahinya lagi. Auranya melonjak lagi. Dalam sekejap mata, Aura Bai Li Yu Feng telah melonjak hingga puncaknya. Terkesiap. Orang-orang di kuil naga tersentak ngeri. Mereka sangat ketakutan. Bai Li Yu Feng sungguh menakutkan. Lenghun hanyalah orang lemah di depan Bai Li Yu Feng. Mereka yang meremehkan Bai Li Yu Feng akan mati dengan menyedihkan, kata Feng Wu Chen dengan sungguh-sungguh sambil menatap Bai Li Yu Feng. Feng Wu Chen menekankan jari pedangnya ke dahinya saat dia buru-buru mengaktifkan kekuatan segel Dewa Naga. Cahaya kemasan bersinar saat Aura Mulia dan mengamuk menyapu seperti angin kencang. Aura Feng Wu Chen meroket. Jiwa naga, ekspresi Bai Li Yu Feng tidak serius. Pagoda kosmos sembilan kali lipat. Feng Wu Chen berteriak dan melambaikan tangannya. Pagoda emas besar di atas kuil Dewa Naga segera terbang. Dengan kekuatan jiwa naga dan pagoda sembilan kosmos, Aura Feng Wu Chen melonjak ke puncaknya dalam sekejap mata. Pada momen krusial duel, semua orang menahan nafas dan memandang ke langit tanpa bergerak. Feng Wu Chen, ambil ini. Bai Li Yu Feng berteriak sambil mengaktifkan seluruh kekuatannya dan menuangkannya ke dalam tombak guntur pemadam jiwa. Cahaya tombak yang mengerikan memenuhi udara. Seni surgawi. Guntur memadamkan delapan kesunyian. Bai Li Yu Feng berteriak saat auranya kembali melejit. Dia menuangkan seluruh kekuatannya ke dalam tombak, dan kekuatan yang memenuhi udara melonjak hebat. Itu sebenarnya dua kali lebih kuat dari seni surgawi sebelumnya. Harta karun yang dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang. Feng Wu Chen sedikit terkejut dan sangat terkejut. Di antara semua lawan yang dia temui, Bai Li Yu Feng adalah orang pertama yang ditemui Feng Wu Chen yang memiliki harta karun yang dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang secara signifikan. Suara mendesing. Berdengung. Bai Li Yu Feng tidak ragu-ragu menyapu dengan tombaknya. Ia membawa kekuatan langit dan bumi, dan kekuatannya sangat mengerikan. Cahaya tombak putih besar menerobos udara dengan suara yang tajam dan memekakkan telinga. Kekuatan cahaya tombak dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Cahaya tombak yang menakutkan sepertinya merobek kekosongan menjadi dua. Merasakan cahaya tombak Bai Li Yu Feng yang mengerikan, Feng Wu Chen berkata dengan penuh semangat, sangat kuat sehingga membuat orang bersemangat meneguk. Melihat cahaya tombak destruktif di atas kehampaan, orang-orang di kuil naga tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liur mereka. Keringat dingin mengucur di punggung mereka saat tubuh mereka gemetar. Kekuatan Bai Li Yu Feng telah mencapai tingkat seperti itu. Dia cukup kuat untuk bersaing dengan mereka yang berada di tingkat kedua alam transformasi ilahi. Wajah prajurit klan Demon Phoenix penuh dengan rasa tidak percaya. Dia sangat terkejut hingga dia tercengang. Anak dari keluarga Bai Li ini tidak sederhana. Kekuatannya dekat dengan jiwa surga Yin Yang. Fu Yang juga kaget. Betapa menakutkannya bagi seseorang di alam surga tingkat ke-9 untuk memiliki kekuatan mengerikan dari alam transformasi ilahi tingkat ke-2. Feng Wu Chen menekan kegembiraan di dalam hatinya dan menuangkan kekuatan penghancur ke dalam pagoda sembilan kosmos dengan seluruh kekuatannya. Untungnya, saya juga memiliki harta karun yang dapat meningkatkan kekuatan tempur seseorang. Feng Wu Chen berkata dengan bangga. Dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Berdengung. Saat kekuatan penghancur dituangkan ke dalam pagoda sembilan kosmos, pagoda itu meledak menjadi cahaya kemasan. Pilar cahaya kemasan setinggi lebih dari 100 kaki melesat ke langit. Cahaya yang menyilaukan menutupi seluruh kehampaan. Kekuatan mengerikan itu terkondensasi seperti seekor naga yang keluar dari laut. Aura Feng Wu Chen melejit lagi, langsung menembus tingkat ke-2 alam transformasi ilahi. Bagaimana ini mungkin? Pada saat ini, semua orang yang hadir, termasuk pembangkit tenaga listrik tersembunyi dan Bai Li Yu Feng, terkejut. Bai Li Yu Feng terkejut. Harta karun apa ini? Ini membantu Feng Wu Chen memadatkan tiga kali lipat kekuatannya. Pedang Dewa Naga. Feng Wu Chen meraih udara, dan pedang Dewa Naga tertinggi muncul dari udara tipis. Begitu pedang Dewa Naga muncul, pedang yang besar dan begelombang akan menyebar dengan cepat. Aura Feng Wu Chen meningkat lagi. Pedang Dewa bermutu tinggi di tingkat ke-8. Murid Bai Li Yu Feng menyusut saat jiwa spiritualnya bergetar. Bai Li Yu Feng tidak percaya Feng Wu Chen begitu kuat. Dengan pedang Dewa Naga di depannya, Feng Wu Chen membentuk jari pedang dengan tangan kirinya dan menebasnya dari bawah ke atas. Pedang ki yang sangat kejam berguling dan menyebar. Seni pedang pemadam jiwa. Tebasan langit pemadam jiwa. Feng Wu Chen meraung. Dia memegang pedang Dewa Naga dengan kedua tangannya dan menyapukannya. Gerakannya bebas dan mudah. Dia melakukannya dalam satu tarikan napas tanpa ragu-ragu. Suara mendesing. Berdengung. Kilatan besar cahaya merah darah melesat dengan kekuatan yang tak terhentikan. Itu dilindungi oleh lapisan energi emas, membuatnya tidak bisa ditembus. Kemanapun ia lewat, cahaya merah darah membelah ruang suram menjadi dua. Separuhnya suram sementara separuh lainnya berwarna merah darah. Pemandangan itu spektakuler dan mengejutkan. Bocah busuk ini benar-benar tidak normal. Fu Yang, yang bersembunyi di kegelapan, sangat terkejut hingga dia berkeringat dingin. Gemuruh. Of. Detik berikutnya, dua kekuatan penghancur itu bertabrakan dengan sengit di depan mata semua orang yang ketakutan dan gugup. Tabrakan tersebut menyebabkan ledakan, dan energi yang sangat merusak menyapu dengan liar. Baili Yufeng memuntahkan seteguk darah di tempat saat tubuhnya terbang mundur. Ini tidak mungkin. Dia tidak mungkin memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Baili Yufeng terkejut. Kekuatan Feng Wuchen benar-benar di luar imajinasinya. Pedang itu langsung menghancurkan semua pertahanan Baili Yufeng dan melukainya dengan parah. 877. Pedang yang menggetarkan surga mengguncang langit dan bumi. Itu sangat berlebihan. Di langit di atas kuil Dewa Naga, riak energi yang sangat besar mendidih dan bergulung. Semua orang di kuil naga tercengang. Tubuh mereka kaku seperti membatu. Bahkan Feng Wuchen sendiri dikejutkan oleh kekuatan mengerikan dari pedang ini. Tampaknya kekuatan kehancuran semakin kuat karena integrasi kekuatan waktu, Feng Wuchen diam-diam menjelaskan. Tentu saja, yang paling penting adalah Pagoda Sembilan Kosmos, yang membantu Feng Wuchen meningkatkan kekuatan tempurnya sebanyak tiga kali lipat. Itu sebabnya dia bisa melepaskan pedang yang begitu mengejutkan. Feng Wuchen menggunakan seluruh kekuatannya untuk melepaskan pedang ini. Wajahnya sangat pucat. Ketika riak energi destruktif menghilang dan kekosongan mendapatkan kembali jejak cahaya, sosok Baili Yufeng muncul di depan mata semua orang. Baili Yufeng terluka parah. Wajahnya pucat, pakaiannya compang kemping, dan dia terlihat sangat malu. Tuan muda Baili, apakah kamu masih bisa bertahan? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum tipis. Iya saya bisa. Baili Yufeng mengertakkan gigi dan menjawab. Itu sangat berat. Dia sudah mencapai batasnya. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan membawa Baili Yufeng yang terluka parah kembali ke kuil naga. Pada saat yang sama, dia memberinya pil penyembuhan dan pil untuk memulihkan kinya. Dalam pertarungan ini, kekuatan keduanya hampir habis. Meskipun pertarungan yang brilian membuat semua orang di kuil dewa naga merasa ketakutan, mereka juga berseru dalam hati. Pertarungan yang begitu brilian tidak cukup untuk ditonton sama sekali. Penguasa kuil sangat kuat, pedang tadi sangat menakutkan. Itu benar, ini terlalu menakutkan. Itulah kekuatan alam transformasi ilahi tingkat kedua. Dengan kekuatan penguasa kuil saat ini, Lenghun jelas bukan tandingan penguasa kuil. Ketika Feng Wuchen dan Baili Yufeng mendarat, mereka mengejutkan dan menakuti orang-orang istana naga ilahi. Mereka semua bersorak kegirangan, wajah mereka memerah. Bagaimana itu? Sekarang kamu tahu betapa kuatnya saudara Feng, bukan? Ling Xiao-Siao tersenyum bangga sambil melihat ke arah Baili Yufeng yang terluka parah. Saya yakin akan kekalahan saya. Baili Yufeng menjawab tanpa ragu-ragu. Dia berkata tanpa daya, kekuatan saudara Feng benar-benar menakutkan. Ini diluar dugaan saya. Meski kalah, Baili Yufeng tidak terlalu kecewa atau kecewa. Baili Yufeng sangat bersemangat untuk bertarung dengan baik dengan Feng Wuchen. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, kamu juga tidak lemah. Kamu berada di alam surga tingkat ke-9, tetapi kamu dapat meledakkan kekuatan alam pendewaan tingkat ke-2. Ini bukanlah sesuatu yang jenius biasa bisa melakukannya. Baili Yufeng menggelengkan kepalanya tanpa daya. Memikirkan kembali pedang Feng Wuchen yang mengejutkan, Baili Yufeng masih terkejut. Dia bahkan merasakan ketakutan di hatinya. Kekuatan mengerikan Feng Wuchen melebihi imajinasi Baili Yufeng. Feng Wuchen, harta ajaib apa pagodamu? Baili Yufeng mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, itu sama dengan liontin ilahi anda. Itu adalah artefak transcendent yang meningkatkan kecakapan bertarung seseorang. Saya dari pagoda, kata Baili Yufeng. Artefak ilahi yang abadi. Bibir Feng Wuchen membentuk senyuman puas. Begitu dia mendengar itu, ekspresi Baili Yufeng berubah drastis, dan dia berkata dengan terkejut, Artefak Dewa Purba. Ini sebenarnya adalah artefak ilahi abadi. Tidak heran ini sangat menakutkan. Jika itu hanya artefak abadi biasa, Baili Yufeng tidak percaya bahwa itu dapat membantu Feng Wuchen meningkatkan kekuatannya tiga kali lipat. Sekarang ini hanyalah artefak abadi. Saat aku mengumpulkan bahan yang cukup, aku bisa memulihkan kekuatannya sebagai artefak ilahi. Feng Wuchen berkata dengan percaya diri, tetapi materinya sangat sulit ditemukan. Tuan Muda Baili, Anda tinggal di Istana Naga Suci dan memulihkan diri dengan baik. Ada hal lain yang harus saya lakukan. Feng Wuchen melanjutkan dan menepuk bahu Baili Yufeng. Kamu masih akan melakukan sesuatu untuk mengatasi lukamu. Baili Yufeng bertanya dengan heran, memandang Feng Wuchen dengan aneh. Dalam pertempuran sengit tadi, luka Feng Wuchen tidak ringan. Jika dia tidak pulih dengan baik, apa lagi yang bisa dia lakukan? Feng Wuchen mengangkat bahu, cedera ini bukan apa-apa. Tuan Istana, apa yang mendesak? Tian Xianzi bertanya dengan ragu. Feng Wuchen berkata dengan lemah, saya akan pergi ke wilayah Tyran. Wilayah Tyran, semua orang terkejut dan memandang Feng Wuchen dengan ragu. N. Ke Istana Raja Ilahi untuk mengeluarkan surat tantangan. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis. Apa, mengeluarkan surat tantangan? Ketika Feng Wuchen mengatakan ini, ekspresi semua orang di Istana Naga Suci berubah drastis. Istana Naga Suci bisa menghadapi Istana Raja Ilahi. Vitalitas aliansi Naga Suci rusak parah, dan pusat kekuatan tertinggi dari berbagai faksi besar terluka parah. Bukankah memulai perang saat ini mencari kematian mereka sendiri? Kalaupun ingin mengeluarkan surat tantangan, mereka harus menunggu vitalitasnya pulih, bukan? Mengapa terburu-buru? Tian Xianzi berkata dengan cemas, Ketua Istana, ini bukan waktunya mengeluarkan surat tantangan, kan? Yun Yuzi dan Master Pavilion Scarlet abis masih dalam masa pemulihan. Saudara Feng, jangan lupa bahwa pusat kekuatan ras iblis masih diam-diam mengawasimu. Sangat berbahaya bagimu untuk pergi, lanjut Bai Liu Feng. Mereka mungkin tidak bisa menangkapku. Feng Wuchen tidak khawatir sama sekali. Saudara Feng, Istana Raja Ilahi berkolusi dengan ras iblis. Kamu pergi ke Istana Raja Ilahi seperti anak domba di sarang harimau, kata Ling Xiao Xiao buru-buru. Saya tahu apa yang saya lakukan. Tian Xianzi, jagalah Istana Naga Suci, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Kemudian, dia menghilang bersama Ling Xiao Xiao dalam sekejap. Tetua Agung, bukankah ketua istana terlalu impulsif? Kita tidak bisa melawan Istana Raja Ilahi sekarang. Setelah Feng Wuchen pergi, pembangkit tenaga listrik lainnya bertanya dengan cemas. Kembalilah dan berkultivasi. Tian Xianzi melambaikan tangannya dan mengerutkan kening dalam-dalam. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Mereka tidak dapat menghentikan Feng Wuchen dalam mengambil keputusan. Suara mendesing. Peringkat bumi wilayah Tuan, Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao muncul dalam sekejap. Setelah budidayanya meningkat pesat, jangkauan gerakan instannya meningkat. Dengan berpikir, Feng Wuchen dapat mencapai peringkat bumi wilayah Tuan dalam sekejap. Saudara Feng, apakah kamu terburu-buru berurusan dengan Istana Raja Ilahi? Begitu mereka muncul, Ling Xiao Xiao bertanya. Ini adalah niat penjaga Long Jian. Sebelum pergi, dia mengirimiku transmisi suara, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Dia memegang tangan Ling Xiao Xiao dan terbang ke Istana Raja Ilahi. Niat paman Long Jian, Ling Xiao tercengang. Jangan tanya dulu, nanti kamu akan mengerti, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Dalam waktu kurang dari 10 menit, Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao tiba di Istana Raja Ilahi. Kemunculan keduanya segera diperhatikan oleh pembangkit tenaga listrik Istana Raja Ilahi. Feng Wuchen, saat mereka melihat Feng Wuchen, para murid Istana Raja Ilahi panik. Tuan Istana, lebih tua, Feng, Feng Wuchen ada di sini. Seorang murid bergegas ke Allah utama untuk melapor dengan panik. Feng Wuchen, wajah Leng Yun Kong sangat muram. Tanpa menunggu muridnya bergegas masuk, Leng Yun Kong dan ketiga tetua agung sudah keluar. Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao baru saja tiba di Istana Raja Ilahi, dan Leng Yun Kong sudah merasakannya. Hanya Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao yang ada di sini, yang membuat Leng Yun Kong dan yang lainnya menghela nafas lega. Mereka khawatir Feng Wuchen akan membawa binatang purba itu untuk membalas dendam. Menatap Feng Wuchen dengan dingin dengan tatapan tajam, Leng Yun Kong berkata dengan dingin, Feng Wuchen, apakah kamu di sini untuk mati? Kamu mungkin tidak bisa membunuhku. Apakah Leng Hun tidak berani keluar? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum dingin, terlihat sangat arogan. 878 Kata-kata Feng Wuchen sangat arogan dan kuat, seolah-olah dia bisa menghancurkan Istana Raja Ilahi kapan saja. Hancurkan Istana Raja Ilahiku. Leng Yun Kong tampak kedinginan dan berkata dengan galak, Jangan mengira kamu begitu hebat hanya karena kamu mendirikan aliansi Dewa Naga. Yun Yuzi terluka parah. Apa kamu benar-benar mengira aku takut dengan aliansi Dewa Naga kecilmu? Dengan kekuatan Leng Yun Kong yang mengerikan, dia sama sekali tidak peduli dengan orang lain tanpa ancaman dari Yun Yuzi. Meski begitu, dalam dua bulan, aku akan memimpin atasan aliansi Dewa Naga untuk menghancurkan Istana Raja Ilahimu. Feng Wuchen mencibir tanpa rasa takut. Sebaliknya, dia tampak tidak takut. Kamu tidak perlu menunggu dua bulan. Aku akan membunuhmu sekarang. Anda berani datang sendiri. Anda sedang mendekati kematian. Leng Yun Kong berkata dengan galak, kata-katanya penuh dengan niat membunuh yang mengerikan. Yun Yuzi, Ceyuan, dan atasan lainnya terluka parah. Sekarang Feng Wuchen telah mendatanginya, bagaimana Leng Yun Kong bisa melewatkan kesempatan langkah ini? Hallmaster, jangan sakiti Ling Xiao Xiao. Jangan lupakan kata-kata tetua ketiga. Tetua pertama, Ye Qian Sui, mengingatkannya dengan suara rendah. Tetua ketiga suku iblis telah memperingatkan bahwa jika Ling Xiao Xiao terluka lagi, suku iblis tidak akan bisa menyelamatkan mereka begitu mereka membuat marah jiwa Yin Yang. Menghadapi orang ini semudah membunuh seekor semut. Wajah Leng Yun Kong penuh dengan penghinaan. Dia sangat yakin bahwa dia bisa membunuh Feng Wuchen dalam sekejap dan tidak menyakiti Ling Xiao Xiao sama sekali. Oh, apakah begitu? Feng Wuchen mencibir. Dia masih tidak takut. Hallmaster, Feng Wuchen terluka parah. Biarkan saya menanganinya. Seorang pria parubaya di alam surga tingkat ketujuh berkata dengan dingin. Dia cukup yakin dengan kekuatannya. Saat dia berbicara, momentum yang sangat dahsyat meledak. Di bawah desakan seluruh kekuatannya, dia tiba-tiba melonjak ke langit dan bergegas menuju Feng Wuchen dengan kejam. Saudara Feng, biarkan aku yang melakukannya. Ling Xiao berkata dengan dingin. Dia hendak mendesak vitalitas aslinya untuk menyerang. Jangan khawatir, aku tidak ingin kamu berurusan dengannya, agar tanganmu tidak kotor. Feng Wuchen mencibir percaya diri, matanya yang dingin dan mematikan menata pria yang menembak ke arahnya. Kecepatan pria parubaya itu sangat menakutkan. Dalam beberapa sekejap mata, dia muncul di depan Feng Wuchen. Wajah pria itu dingin dan sombong saat dia berkata dengan nada meremehkan, Feng Wuchen terluka parah dan masih berani datang. Kamu benar-benar tidak tahu apa itu kematian. Saat dia berbicara, tinju berisi energi menakutkan menghantam Feng Wuchen. Angin dari kepalan tangan bersiul, mengguncang kehampaan. Sepetak besar retakan hitam pekat terbuka. Serangan ini sangat dahsyat. Menurutku kaulah yang mencari kematian. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Suaranya begitu dingin hingga membuat tubuh orang menjadi kaku. Ledakan. Berdengung. Tinju pria parubaya itu mendarat di dada Feng Wuchen. Dengan ledakan keras, kekuatan mengerikan menyapu dengan ganas. Wajah pria parubaya itu juga menunjukkan seringai menghina. Seolah-olah pukulan ini bisa membunuh Feng Wuchen. Namun sedetik berikutnya, wajah pria itu membeku. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Pria parubaya itu memandang Feng Wuchen dengan ngeri. Dia tidak percaya bahwa Feng Wuchen yang terluka parah dapat mengabaikan kekuatannya di alam surga tingkat ketujuh. Semua orang di Istana Ilahi terkejut. Tidak ada yang percaya bahwa seseorang di alam surga tingkat ketujuh tidak dapat menyakiti Feng Wuchen sama sekali. Kultivasi Feng Wuchen telah meningkat lagi. Dia tidak mungkin melampaui Tuan Muda Balai, kan? Dan kakak Liu tidak bisa menyakitinya sama sekali. Feng Wuchen terluka parah sekarang. Bagaimana ini mungkin? Para murid Istana Ilahi terkejut dan tidak percaya. Kultivasi bocah busuk ini telah meningkat pesat. Kecepatan latihannya sungguh mengerikan. Leng Yunkong mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri. Keganasan di matanya semakin kuat. Ye Qian Sui dan yang lainnya juga terlihat serius. Prajurit alam surga lainnya tidak bisa tidak menunjukkan sedikitpun rasa takut di mata mereka. Terakhir kali Leng Hun bertarung dengan Feng Wuchen, kekuatan luar angkasa hampir diambil oleh Feng Wuchen. Saat itu, mereka sudah mengetahui bahwa kekuatan Feng Wuchen sangat dahsyat. Kamu ingin membunuhku dengan sedikit kekuatanmu. Feng Wuchen berkata dengan nada menghina. Dia menatap pria itu dengan mata dingin dan mematikan. Ledakan. Engah. Feng Wuchen menyerang tanpa ampun. Tinjunya mendarat di dada pria itu. Terjadi ledakan keras. Kekuatan yang sombong dan menakutkan mengguncang pria itu hingga dia memuntahkan darah. Tubuhnya melesat seperti bola meriam. Boom, boom, boom. Pria itu terbang keluar dan menembus banyak gunung yang mengjulang tinggi. Pukulan Feng Wuchen tidak kenal ampun. Tidak ada yang tahu apakah pria bernama Kakak Liu itu sudah mati atau masih hidup. Melihat ini, para murid istana ilahi Raja Dewa kembali terkejut. Mata mereka dipenuhi ketakutan. Feng Wuchen terluka parah, tetapi dia masih bisa membuat prajurit alam surga tingkat ketujuh memuntahkan darah dengan satu pukulan. Itu menunjukkan betapa menakutkannya kekuatannya. Leng Yunkong, kamu membiarkan orang lemah seperti itu membunuhku. Tidakkah kamu menganggap remeh aku? Feng Wuchen mencibir dan bertanya dengan arogan. Bersenandung. Jangan pamer di depanku. Leng Yunkong berkata dengan galak. Niat membunuhnya muncul. Leng Yunkong bergegas ke langit tanpa ragu-ragu. Sebagai penguasa istana ilahi Raja Dewa, bagaimana Leng Yunkong bisa membiarkan Feng Wuchen berperilaku buruk di sini? Bang! Merasakan serangan Leng Yunkong, Feng Wuchen segera menyatukan tangannya. Dengan suara yang tajam, retakan gelap muncul di sampingnya. Bersenandung. Jika kamu ingin membunuhku, kamu harus mempertimbangkan kekuatanmu. Feng Wuchen tidak takut. Di celah gelap, ada aura yang sangat menakutkan. Alam pendewaan tingkat ke-9, ekspresi Leng Yunkong berubah drastis. Dia berhenti dengan ngeri dan menatap celah itu. Leng Yunkong tidak tahu siapa aura menakutkan di celah itu, tapi dia merasakan rasa ngeri yang kuat. Kultivasi orang ini lebih kuat dari Yun Yusi. Ekspresi Ye Kiansui berubah drastis. Dia sangat ketakutan hingga jiwanya hampir terbang keluar. Tuhan, hati-hati. Penatua Chang Yun buru-buru berteriak. Aura mengerikan menyelimuti seluruh istana ilahi raja dewa. Pemaksaan yang mengerikan itu mengejutkan semua orang di istana ilahi raja dewa hingga kehabisan akal. Mereka terjatuh ke tanah tanpa daya. Ling Xiao Xiao memandang Feng Wuchen dengan sangat terkejut. Dia tidak tahu bahwa Feng Wuchen bisa memanggil atasan yang begitu menakutkan. Inilah aura suku naga. Saudara Feng bisa memanggilnya. Ling Xiao Xiao kaget. Jelas dia sudah tahu siapa orang itu. Ling Xiao Xiao terkejut karena aura suku naga sangat luar biasa. Namun, di wajah cantik Ling Xiao Xiao, selain keterkejutan, juga ada kekhawatiran. Leng Yun Kong, di mana gengsimu? Apakah kamu tidak ingin membunuhku? Mengapa kamu takut sekarang? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum dingin. Leng Yun Kong tidak menjawab. Mereka semua ingin tahu siapa aura menakutkan di celah itu. Saya tidak berpikir bahwa Anda dapat memanggil saya dengan paksa, Feng Wuchen. Dari celah itu, terdengar suara tenang dan agak terkejut. Mendengar suara ini, Leng Yun Kong dan yang lainnya gemetar. Kegugupan dan ketakutan memenuhi wajah mereka. Bahkan tetua suku iblis tidak memiliki aura yang begitu menakutkan. 879. Xiao Xiao, jangan takut. Merasakan bahwa Ling Xiao Xiao sedikit khawatir, Feng Wuchen tersenyum pada Ling Xiao Xiao. Hanya Feng Wuchen yang tidak memiliki rasa takut di wajahnya. Semua orang sangat ketakutan. Kultivasi orang ini bahkan lebih mengerikan daripada tetua ras iblis yang hebat. Tidak, auranya sama menakutkannya dengan blood demon dari ras iblis. Dia menyembunyikan budidayanya. Dia berada di puncak alam ilahi tingkat 9. Leng Yun Kong bahkan lebih ketakutan. Dia berkeringat dingin dan wajahnya pucat. Tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Seorang pria parubaya keluar dari celah. Dia tampak muda, tetapi dari budidayanya yang menakutkan, orang dapat mengatakan bahwa dia pastinya adalah monster tua. Orang yang datang tidak lain adalah bawahan Dewa Naga jahat, Yan Long. Yan Long berdiri di sana, istana ilahi raja ilahi sunyi senyap. Tidak ada yang berani berbicara atau bergerak. Yan Long, sudah lama tidak bertemu. Feng Wuchen memandang Yan Long dan tersenyum. Hah! Yan Long mendengus dan menatap Feng Wuchen. Leng Yun Kong, ingat ini. Dua bulan kemudian, aliansi Dewa Naga akan menginjak-injak kuil Raja Ilahimu. Feng Wuchen mencibir. Dengan itu, Feng Wuchen memegang tangan Ling Xiao Xiao dan terbang menjauh. Yan Long perlahan mengikuti di belakang. Yan Long secara alami tahu bahwa Feng Wuchen hanya memanfaatkannya untuk mengintimidasi kuil Raja Ilahi. Setelah Feng Wuchen dan dua orang lainnya pergi, semua orang di istana ilahi Raja Dewa menghela nafas lega. Mereka terengah-engah. Mereka begitu ketakutan hingga mereka menahan nafas. Yan Panjang, siapa dia, terlalu menakutkan. Ye Kiansui berkata dengan ketakutan. Wajah lamanya sangat pucat. Dia berada di puncak alam ilahi tingkat sembilan. Kekuatannya sama menakutkannya dengan iblis darah. Leng Yun Kong berkata dengan ketakutan. Suaranya bergetar. Ketua istana, cepat lapor pada sesepu agung ras iblis. Chang Yun Kong berkata dengan panik. Feng Wuchen telah memanggil seorang ahli yang begitu menakutkan. Menghancurkan kuil Raja Dewa semudah menghancurkan seekor semut. Pantas saja Feng Wuchen berani bersikap sombong. Istana Raja Ilahi tidak mendapat dukungan dari ras iblis, jadi mereka tidak merasa aman sama sekali. Setelah meninggalkan kuil Gat King, Feng Wuchen tidak mengucapkan sepatah katapun, seolah Yan Long tidak ada. Pada akhirnya, Naga Api mau tidak mau bertanya dengan suara rendah, dasar bocah bau, maukah kamu menjelaskannya kepadaku? Penjelasan seperti apa yang kamu inginkan? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Baru kemudian dia berbalik untuk melihat Yan Long, yang wajahnya tidak sedap dipandang. Naga Api adalah salah satu bawahan Dewa Naga Jahat, dan kekuatannya sangat menakutkan, tetapi Feng Wuchen tidak takut akan hal itu. Mengapa kamu memanggilku? Naga Api bertanya dengan suara rendah. Matanya penuh kekejaman seolah ingin membunuh Feng Wuchen. Feng Wuchen dapat dengan paksa memanggil Naga Api, yang berarti Feng Wuchen memiliki kemampuan untuk mengendalikannya. Sebagai Naga Api Alam Transformasi Ilahi Tingkat ke-9, bagaimana dia bisa bersedia dikendalikan oleh Feng Wuchen? Saya mendengar bahwa Anda bergabung dengan Blood Demon of the Demon Rache untuk menghadapi Dragon Rache. Apakah itu benar? Feng Wuchen bertanya dengan suara dingin. Huh. Saat itu, jika bukan karena enam tetua Teji dari Ras Naga bergandengan tangan untuk menyegel guru, bagaimana Long Tianzan bisa duduk di posisi Patriark Ras Naga? Guru juga tidak akan binasa karena ini. Naga Api berkata dengan dingin, penuh dengan kebencian terhadap Ras Naga. Bocah Bau, jangan mengira kamu bisa mengendalikanku hanya karena kamu mendapatkan warisan guru. Jika bukan karena melihat kamu memiliki bayangan guru, aku sudah lama membunuhmu. Naga Api mengancam. Apa? Kakak Feng memperoleh warisan Dewa Naga Jahat. Bagaimana ini mungkin? Hati Ling Xiao Xiao langsung sangat terkejut, matanya melebar hingga ekstrim, menatap Feng Wuchen dengan tidak percaya. Mengejutkan. Sangat mengejutkan. Feng Wuchen sebenarnya memperoleh warisan Dewa Naga Jahat. Ling Xiao Xiao tidak akan pernah memikirkan hal itu. Mendengar itu, wajah Feng Wuchen menunduk, dan dia berkata dengan dingin, kamu bergandengan tangan dengan Ras Naga Jahat, membuang saja wajah Dewa Naga Jahat. Mendengar ini, ekspresi Dewa Naga Jahat bergetar hebat. Seberapa kuat dan sombongnya Dewa Naga Jahat? Sebagai bawahan Dewa Naga Jahat, kamu sebenarnya berkolusi dengan Ras Naga Jahat. Apakah kamu layak untuk diasu oleh Dewa Naga Jahat? Apakah kamu layak menjadi Dewa Naga Jahat? Feng Wuchen menegur, tidak memberikan wajah apapun kepada Dewa Naga Api. Di dunia ini, mungkin hanya Feng Wuchen yang berani menegur Dewa Naga Jahat seperti ini. Dewa Naga Jahat melebarkan matanya dan memandang Feng Wuchen seolah-olah dia sedang melihat Dewa Naga Jahat sendiri. Bayangan Dewa Naga Jahat yang menegurnya saat itu muncul di benak Naga Api. Ingatannya masih segar. Mengingat masa lalu, mata Naga Api menjadi basah, dan kerinduan yang kuat muncul di hatinya. Kamu masih tahu kalau Dewa Naga Jahat adalah Tuanmu. Apakah kamu layak? Jika Dewa Naga Jahat masih hidup dan mengetahui bahwa Anda berkolusi dengan Ras Naga Jahat, bagaimana perasaannya? Feng Wuchen menegur. Khawatir dia akan membuat marah Dewa Naga Jahat, Ling Xiao-Siao menarik lengan baju Feng Wuchen dan berseru dengan suara rendah, kakak Feng. Tuan, bawahan ini merindukanmu, kata Naga Api dengan sedih, dan air mata mengalir di pipinya. Naga Api telah mengikuti Dewa Naga Jahat selama bertahun-tahun, dan kepribadiannya sama dengan Dewa Naga Jahat. Dia harus ditundukkan. Sepertinya aku harus menggunakan Dewa Naga Jahat untuk menekannya, pikir Feng Wuchen sambil mengerutkan kening. Naga Api membenci Ras Naga. Jika dia tidak dikendalikan, dia akan dimanfaatkan oleh Ras Naga Jahat di masa depan. Memikirkan hal ini, Feng Wuchen menggunakan teknik rahasia penyamaran Dewa Naga Jahat. Dia mengumpulkan kekuatan di telapak tangannya dan menekannya di antara alis Dewa Naga Jahat. Detik berikutnya, sosok Dewa Naga Jahat muncul di benak Dewa Naga Jahat. Aura mengerikan menutupi pikiran Naga Api. Menguasai, menguasai, saat Naga Api melihat Dewa Naga Jahat, dia terkejut. Dia sangat gembira dan menangis bahagia. Dia segera berlutut dan bersujud. Naga Api menyapa guru. Naga Api, kamu terlalu mengecewakanku, kata Dewa Naga Jahat dengan dingin. Entah itu aura, ekspresinya, atau kebanggaan dan kebangsawanan Dewa Naga Jahat, semuanya ditampilkan dengan jelas oleh Feng Wu Chen. Dewa Naga Jahat di depannya adalah Feng Wu Chen yang menyamar. Tuan, Anda salah paham. Bawahan ini hanya ingin membalas dendam kepada Tuan, tetapi Long Tianzan terlalu kuat. Bawahan ini tidak punya pilihan selain bergandengan tangan dengan setan darah. Saya jelas tidak berkolusi dengan ras Naga Jahat. Naga Api ini akan selalu mengingat kata-kata guru, jelas Naga Api dengan panik. Naga Api, Tuan ini telah memberikan segalanya kepada Feng Wu Chen. Tuan ini tidak memiliki takdir untuk menerobos alam surgawi, jadi saya hanya bisa menyerahkannya pada Feng Wu Chen untuk memenuhi keinginan Tuan ini. Lepaskan kebencianmu dan bantu Feng dengan sepenuh hati Wu Chen. Bantu Tuan ini memenuhi keinginan Tuan ini. Ini perintah terakhirku padamu. Jangan mengecewakan Tuan ini lagi, kata Dewa Naga Jahat dengan bangga. Dipahami, Naga Api ini menerima keputusan itu. Naga Api dengan hormat menerima perintah itu. Mulai sekarang, Feng Wu Chen adalah Tuanmu. Melihat Feng Wu Chen seperti melihat Tuan ini, kata Dewa Naga Jahat. Ya, Naga Api dengan hormat menjawab tanpa ragu-ragu. Raja Iblis akan membuka segelnya. Ambil token Naga Jahat dan Feng Wu Chen untuk menyelamatkan Yan Hun dan Yan Huo. Kumpulkan semua jenderal Tuan ini dan bantu Feng Wu Chen dalam melenyapkan ras Naga Jahat, menyatukan benua, dan memenuhi keinginan Tuan ini. Dewa Naga Jahat melambaikan tangannya, dan tanda hitam dengan tulisan, Jahat, terbang menuju Naga Api. Tuan, kakak kedua dan kakak ketiga masih hidup. Tanya Naga Api, sangat gembira. Mereka masih memiliki jejak jiwa mereka. Feng Wu Chen dapat menghidupkan mereka kembali. Pergilah, penuhi keinginan Tuan ini. Sosok Dewa Naga Jahat perlahan memudar. 880. Yan Long menyapa guru. Keluar dari pikirannya, Yan Long segera berlutut dan membungku hormat kepada Feng Wu Chen. Ling Xiao Xiao terkejut ketika Yan Long tiba-tiba berlutut dan memanggil Feng Wu Chen, Tuan. Ling Xiao Xiao memandang Yan Long dan Feng Wu Chen dengan bingung, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Awalnya, Yan Long memiliki wajah yang galak dan ingin membunuh Feng Wu Chen. Namun dalam sekejap, dia berlutut di hadapan Feng Wu Chen dan memanggilnya, Tuan. Ling Xiao Xiao tidak dapat mempercayai perbedaan yang sangat besar ini. Sepertinya kamu telah bertemu dengan Dewa Naga Jahat. Bangunlah, Feng Wu Chen berkata dengan acuh tak acuh. Mengetahui bahwa dia telah menaklukkan Yan Long, Feng Wu Chen tidak bisa menahan nafas lega. Bawahan ini akan dengan sepenuh hati membantu guru di masa depan. Yan Long berkata dengan hormat, memperlakukan Feng Wu Chen sepenuhnya sebagai Dewa Naga Jahat. Sebagian besar jenderal di bawah Dewa Naga Jahat telah pensiun. Masalah penyelamatan roh neraka Yan Huo harus menunggu beberapa hari. Bawalah token Naga Jahat dan panggil mereka segera. Feng Wu Chen berkata dengan acuh tak acuh. Iya, bawahan ini akan segera melakukannya. Yan Long berkata dengan hormat. Tunggu, Feng Wu Chen menghentikannya dan berkata, diam-diam pantau ras iblis dan keluarga Yin Yang. Jika ada pergerakan, kirimkan saya pesan. Iya, menguasai. Yan Long menjawab dengan hormat, lalu menghilang dalam sekejap. Xiao Xiao, ayo kembali. Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum. Kakak Feng, apa yang terjadi? Ling Xiao Xiao mau tidak mau bertanya. Untuk sesaat, dia merasa Feng Wu Chen agak asing. Dia merasa Feng Wu Chen memiliki banyak hal yang tidak dia ceritakan padanya. Mendengar ini, Feng Wu Chen melihat kebingungan Ling Xiao Xiao. Dia tersenyum dan berkata, warisan Dewa Naga Jahat terlalu mengejutkan. Aku takut kamu tidak bisa menerimanya, jadi aku tidak menyebutkannya. Aku akan memberitahumu perlahan. Sepanjang jalan, Feng Wu Chen menceritakan segalanya kepada Ling Xiao Xiao. Ling Xiao Xiao akhirnya mengerti. Pantas saja kemampuan alkimia kakak Feng begitu menakjubkan. Jadi itu karena ingatan Dewa Naga Jahat. Pantas saja kakak Feng tidak pernah menyebutkannya. Ini sungguh tak terbayangkan. Ling Xiao mengangguk. Setelah mendengarkan narasi Feng Wu Chen, Ling Xiao Xiao sangat terkejut. Feng Wu Chen tersenyum dan berkata, mendapatkan warisan Dewa Naga Jahat memang di luar dugaanku. Sekarang setelah kamu menaklukkan Naga Api, aku bisa yakin. Ling Xiao Xiao berkata, baru saja, aku khawatir Naga Api akan menyerang kita. Kekuatannya terlalu menakutkan. Kakek dan ayahku bahkan tidak bisa mengalahkannya. Feng Wu Chen mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, Naga Api adalah jenderal nomor satu di bawah Dewa Naga Jahat. Tentu saja kekuatannya sangat menakutkan. Terlebih lagi, dia diasuh oleh Dewa Naga Jahat. Kakak Feng, jika kita mendapat bantuan dari bawahan Dewa Naga Jahat, bahkan jika kita harus bertarung dengan ras iblis, kita masih memiliki peluang untuk menang. Yang terbaik adalah melenyapkan ras iblis sebelum Raja Iblis keluar dari dunia ini. Segelnya, kata Ling Xiao. Segalanya tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Jika memungkinkan, ras naga dan yang lainnya pasti sudah melenyapkan ras iblis. Mereka tidak akan membiarkan ras iblis Meraja Lela. Feng Wu Chen berkata tanpa daya. Dengan lembut membelai pipi Ling Xiao Xiao, Feng Wu Chen berkata dengan lembut, kejahatan tidak bisa mengalahkan kebaikan. Jangan khawatir, apapun yang terjadi, aku akan melindungimu. N, Ling Xiao Xiao menganggup dengan patuh. Wajah menawannya menampakkan senyuman manis. Dengan kultivasi saya saat ini, saya juga memiliki kualifikasi untuk bertemu dengan calon ayah mertua saya. Saya harus menyiapkan hadiah besar ketika saya kembali. Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum. Ling Xiao Xiao terkejut pada awalnya, lalu tersenyum gembira dan berkata, kakak Feng akan pergi ke balap raksasa. Itu hebat, ayah dan ibuku pasti akan sangat senang. Ayo kembali ke Kuil Dewa Naga dulu. Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum tipis. Dengan teleportasi, Feng Wu Chen membawa Ling Xiao Xiao kembali ke Kuil Dewa Naga. Pusat kekuatan dari berbagai kekuatan besar yang tersembunyi di Kuil Dewa Naga telah pergi. Pembangkit tenaga ras iblis juga telah pergi. Apakah mereka semua sudah pergi? Pagoda sebesar itu ada di Kuil Dewa Naga, dan ras iblis sebenarnya tidak bergerak. Mungkinkah mereka memperhatikan Long Jian? Ini seharusnya tidak mungkin. Mereka benar-benar bisa menjaga ketenangannya. Feng Wu Chen mencibir dalam hatinya. Orang-orang dari ras iblis tidak bergerak. Feng Wu Chen juga merasa senang dan tenang. Kemudian, dia kembali untuk menyembuhkan lukanya. Konferensi alkimia tidak lama lagi. Feng Wu Chen juga harus mempersiapkan diri dengan baik. Di langit di atas puncak gunung tertentu, Yan Long berdiri dengan bangga di kehampaan. Auranya melonjak. Sebuah tanda hitam melayang di atas telapak tangan Yan Long. Ini adalah token naga jahat. Dengeng dengungan. Aura mengerikan meledak. Yan Long mengaktifkan kekuatan garis keturunan ras naga dan menyuntikannya ke dalam token naga jahat. Kekuatan mengerikan itu mengguncang langit dan bumi. Dalam sekejap mata, ruangan menjadi gelap. Sesaat kemudian, token naga jahat meledak dengan cahaya hitam yang menyelaukan. Kekuatan yang sangat mengerikan menyebar dari token naga jahat. Pilar cahaya energi hitam sepanjang puluhan kaki melesat ke langit, mengembun menjadi pusaran cahaya hitam besar. Pemandangan itu sangat spektakuler. Aura yang keluar dari token naga jahat adalah aura dewa naga jahat. Auranya naik dengan gila-gilaan seolah tidak ada habisnya. Energi mengerikan menyebar dengan liar dari domain janji ke domain tyrant dan domain suan utara. Seluruh benua berguncang. Kekuatan revolusi bisa dikatakan menghancurkan langit dan bumi. Pasukan dan penggarap yang tak terhitung jumlahnya di benua itu berada dalam kepanikan. Kekuatan yang tak terbayangkan ini muncul sekali lagi. Pembangkit tenaga listrik teratas Akademi Jiwa Suci, Kuil Raja Dewa, Pavilion Artefak Abadi, Keluarga Zhang, Sekte Beisuan, dan kekuatan besar lainnya juga berada dalam kepanikan. Pada saat yang sama, Pembangkit tenaga listrik teratas dari ras naga, Suku Raksasa Primordial, Keluarga Yin Yang, Keluarga Bai Li, Suku Setan Phoenix, Suku Raksasa, Suku Manusia Jahat, Dan Suku Elf semuanya merasakan aura menakutkan dari Dewa Naga Jahat. Dewa Naga Jahat, Ekspresi dari kekuatan besar dari kekuatan besar berubah drastis, Dan wajah mereka dipenuhi ketakutan dan keterkejutan. Tiga kata, Dewa Naga Jahat, Sudah memiliki kekuatan mengerikan yang membuat orang gemetar ketakutan. Aura Dewa Naga Jahat, Dan aura Yan Long, Tidak baik, Token Naga Jahat, Yan Long sebenarnya memiliki token Naga Jahat. Token Naga Jahat, Yan Long memanggil bawahan Dewa Naga Jahat. Apakah Yan Long berencana menyerang Dragon Rache? Tidak baik, Apakah Dewa Naga Jahat sudah bangun? Setelah token Naga Jahat muncul, Seolah-olah Dewa Naga Jahat telah tiba secara pribadi. Ini adalah aura Dewa Naga Jahat. Apakah Dewa Naga Jahat telah membuka segelnya dan keluar? Pusat kekuatan utama dari kekuatan utama sangat terkejut. Di ruang gelap misterius yang jauh, Para petinggi ras iblis juga merasakan aura menakutkan ini. Dewa Naga Jahat, Bibir Blue Demon membentuk senyuman dingin. Yan Long, Kamu benar-benar cemas. Memanggil bawahan Dewa Naga Jahat sangat membantu ras iblis. Blue Demon, Daripada berurusan dengan ras naga sekarang, Mengapa tidak membuka segelnya dan menyelamatkan Raja Iblis secepat mungkin? Selama Raja Iblis keluar, Memusnahkan ras naga semudah membalikkan tangan. Kata Penatua Agung Mo Zong dengan sungguh-sungguh. Aku tidak perlu kamu mengajariku apa yang harus kulakukan. Tanpa kekuatan era primordial, Keinginan untuk membuka segel hanyalah angan-angan. Blue Demon mendengus dingin. Yan Long telah memanggil bawahan Dewa Naga Jahat. Jika kita bisa mengikat sekutu ini, Kekuatan ras iblis pasti akan meningkat pesat. Setan darah mencibir. Kemunculan token naga jahat bisa dikatakan telah membuat khawatir semua kekuatan besar di benua ini. Energi mengerikan menyebar dari tempat Yan Long berada, Dan aura token naga jahat telah mencapai puncaknya. Terima kasih telah menonton!